Ya, senada dengan Menko Polhukam di hadapan Komisi 3 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan mengapa data yang ia sampaikan ke Komisi 3 DPR berbeda dengan data milik Menko Polhukam, Mahfud MD. Perbedaan pendapat ini karena Kementerian Keuangan hanya mengaudit data transaksi janggal yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan surat yang dikirimkan PPATK kepada Kementerian Keuangan. Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar Rp349 triliun. Transaksi agregat Rp349 triliun ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double, triple counting. Tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi Rp349. Sumber dari data ini adalah dari PPATK. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi 11 kami fokusnya di yang abu-abu karena itu suratnya ke kami dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat-surat tersebut. Itu yang membedakan, sama tapi beda presentasi. Pak Menko menyampaikan Rp35 triliun karena itu semuanya menyebut nama pegawai Kementerian Keuangan. Setelah mendengarkan penjelasan Mahfud dan Sri Mulyani, anggota Komisi 3 DPR, Fraksi Nasdem, Taufik Basari, menyebut beda penyajian data antara dua kementerian harus direvisi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia juga mendurung, mendorong finalisasi angka yang belum diaudit. Taufik Basari mengusulkan agar membentuk pansus untuk mengawal transaksi janggal sebesar Rp349 triliun ini. Mohon 349T ini kita pastikan berapa angka final yang belum diproses ataupun yang masih kita akan kejar sebagai pengawalan untuk kita semua. Dan saya berharap nanti kita semua bisa mendorong dan mengawal ini dalam bentuk pansus. Kalau ada pansus, nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dan PPATK bisa kita bantu, kita kawal untuk membongkar ini semua. Karena memang tujuan kita ingin membongkar semua, mudah-mudahan angket untuk membentuk pansus ini bisa disetujui oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih.